Pertama, menghasilkan nilai tambah, tapi nilai tambahnya nggak masuk ke APBN. Dalam bentuk pajak ataupun royalti. Tidak dinikmati oleh rakyat. Tapi untuk diketahui, yang lima kali lipat tadi, tidak masuk ke APBN. Tidak dinikmati. Mempukah ormas bergiat di situ, bisa berkomitmen, sehingga hasil sumber daya alam itu terbagi ke masyarakat. Jadi kepemimpinan itu masalah. Kalau dia disponsori oleh banyak pemodal, jadilah dia kepemimpinan nasional yang berutang. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua netizen. Pak Dr. Darwin Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Netizen, Pak Darwin ini mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia tahun 2009-2011, era Presiden SBY. Sehat Pak Darwin? Alhamdulillah, sehat. Semakin berseri-seri nih Pak Darwin, saya lihat. Netizen, Pak Darwin ini sekarang aktif mengajar kembali ya, ke almamaternya di Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi. Pak Darwin, ini kita mau tanya nih, Pak Darwin sebagai orang yang ekspert nih, mantan Menteri ESDM tahun 2009-2011, ini kan pengelolaan sumber daya alam kita ini selalu ribut ya. Selalu punya problem-problem tersendiri. dan kelihatannya tidak pernah terselesaikan. Kira-kira seperti begitu, Pak Darwin ya. Kira-kira apa yang menjadi problem terbesar sebenarnya di pengelolaan sumber daya alam kita? Pasti Pak Darwin punya cerita nih yang lebih menarik untuk dibagi. Iya, saya kira prinsip umumnya itu adalah rakyat itu merasa ikut memiliki. Sumber daya alam ya? Sumber daya alam. Dan itu perintah konstitusi juga ya? Iya, karena dia merasa ikut memiliki, maka dia ingin terbawa. Oke. Dia tidak mau termajinalkan oleh ketika sumber daya alam itu didaya gunakan. Oke. Jadi itu prinsip sekali, dan itu alhamdulillah sudah ditangkap, disolidify, disolidikan oleh founding fathers kita di pasal 33. Oke. Terus yang kedua, rakyat itu ingin itu tidak dikuras habis. Oke. Artinya buat anaknya, buat cucunya, buat anak cucu kita semua. Jadi harus ditabung ya? Harus ditabung, kemudian kalau dia terdaya gunakan harus kelihatan itu barang. Iya. Misalnya menjadi kompleks, menjadi gedung, menjadi pabrik, atau kalau dia belum menjadi fisik itu, dia lari kemana income-nya itu? Jadi konkretnya harus digunakan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia? Iya. Jadi, nah, alhamdulillah dalam kaitan ini, karena mungkin sudah lama juga tidak disitir orang, tidak dibahas, Indonesia ini punya sumber daya alam dikenal, dan sumber daya alam yang ingin kita sampaikan relevan di sini adalah sumber daya alam geologi. Mineral? Sumber daya geologi jadinya, ya kan? Mineral dan batu-batu. Batu-batuan. Di dalam sumber daya geologi tadi, ada yang logam, ada yang non-logam, dan ada yang radioaktif. Itu yang berbahaya? Ah, Indonesia. Pengurulan yang harus... Ranking ke-6 di dunia sebagai negara yang paling kaya sumber daya geologi, ranking ke-6. Penduduk kita, ranking ke-4 banyaknya. Jadi sebetulnya Allah sudah mengatur, ini matching ini. Kalau si sumber daya alam yang geologi ini diwujudkan, di-transform untuk memperkuat sumber daya manusianya. Nah, kan gitu ceritanya. Nah, sumber daya geologi yang logam, yang mungkin relevan hari-hari belakangan ini, yang menjadi andalan, itulah yang namanya perak, emas, nikel, timah, tembaga, bauksit. Batu-bara? Batu-bara, batu-batuan. Kemudian ada lagi radioaktif, zeolite, and so on. Uranium? Uranium. Nah, dalam kaitan yang 6 sumber daya logam tadi, umumnya di atas miliaran. Misalnya, yang perak itu sekitar 13 miliar. Kalau nikel, 9 miliaran. Tapi yang lain, katakanlah mungkin bauksit, 3 miliaran. Timah-timah kalau timah berapa? Timah mungkin, saya ingat saya, pas setengah miliaran. Nah, jadi artinya miliar-miliaran. Karena kan ribut-ribut korupsinya besar sekali, Pak Darun. 300 triliun, bayangkan. Saya membayangkan itu begini, Pak Darun, ya. Kabupaten, kota kita, itu biasanya APBD-nya itu 1 triliun. Jadi rakyat itu merasa ikut memiliki, kan gitu. Yang jadi soal itu adalah, saya langsung saja menghunjam ke case nickel. Nickel? Nickel, kalau kita mendengar angkanya katakanlah 9 miliar atau 11 miliar, langsung kita membayangkan besar. Cuma ada satu, apa namanya, notes, catatan penting yang saya pikir rakyat perlu tahu itu. Karena memang sudah banyak dibahas juga di stasiun-stasiun TV. Ternyata nickel kita itu ada dua jenis. Salah satu jenisnya itu yang namanya sapperolit, 7 tahun lagi itu habis. Sedangkan yang satu lagi lemonade, 33 tahun lagi habis. Berat, kenapa sih miliaran bisa habis? Karena daya sedot dari smelter yang sukses kita adakan. Sekarang ini jumlahnya hampir akan menjadi 139-an. Itu 400 juta per tahun. Bagilah angka-angka tadi dengan 400 juta. Maka yang satu tinggal 7 tahun lagi, satu tinggal 33 tahun lagi. Nah, kalau rakyat mendengar ini, lulu, itu belum sampai cucu tuh. Baru sampai anak, sudah habis ini bareng. Kan gitu cerita. Oh, itu kira-kira. Nah, tentu saja akhirnya, kalau gitu dalam tahun-tahun ini kemana dia? Ya, tentu saja hasilnya KPBN. Dalam bentuk pajak atau dalam bentuk royalty. Itu rumus umumnya dulu sebelum kita bicara kekecualian. Nah, di KPBN itulah dia diwujudkan ke dalam membangun apa dia. Saya berapa kali menyampaikan salah satu jalan pintas yang cepat, membangun balai-balai latihan kerja. Untuk membuat rakyat-rakyat yang sudah terdidik SMP, SMA, bisa cakap dan bisa masuk ke sektor modern. Ya, itu harganya sekitar satu belayah latihan kerja mungkin sekitar 43 miliar rupiah. Kan gitu ceritanya. Jadi, jadi poin saya, kalau gitu, apalagi yang bisa dibahas di ini? Nickel dengan hilirisasi yang sukses. Dan itu benar, hilirisasi itu. Sebetulnya, itu akal sehat yang logis gitu. Kalau dia diolah, tidak hanya biji, menjadi katakanlah nickel peak iron, atau dia menjadi feronicle, dia naik dari 3 kali lipat menjadi 7 kali lipat, dan puncaknya menjadi 120 kali lipat dari harga bijinya. Bijinya ya, bijinya aja. Nah, sekarang ini sudah berhasil hilirisasi 5 kali lipat. Jadi, dari 30 dolaran menjadi sekitar 120-an dolaran. Kan begitu harganya ya. Dan itu sudah menghasilkan ekspor nickel dan turunan nickel 35 miliar. Itu dampak positif dari hilirisasi? Dampak positif dari hilirisasi, dari angka tadinya 6 miliar menjadi 35 miliaran. Oh, ini bisa kita aplaus. Kan begini Pak Darwin, smelter ini kan amanah dari undang-undang Minerba ya. Iya. Berkaitan dengan pemurnian. Betul. Yang mempunyai nilai tambah. Betul. Jadi, menurut Pak Darwin, dari hasil smelter ini, pemurnian ini, untuk nilai tambah hilirisasi di sektor Minerba itu ada hasilnya? Ada hasilnya. Ada hasilnya? Ada hasilnya. Tapi juga menimbulkan problem tersendiri? Iya. Problemnya ini yang ingin saya sampaikan. Oke. Nah, smelternya tadi, ternyata kita terlalu menggebu-gebu. Oke. Sehingga menjadi hampir 139 smelter. Ini untuk tipe nikel saprolit, yang ujung terjauhnya adalah ke stainless steel. Iya. Tetapi untuk nikel yang tipe lemonit. Ini stainless steel ya? Iya. Ini Pak Rusa, sendok, yang anda makan, sendok, dan lain-lain. Jadi nikel itu jadi sendok. Iya. Jadi koin. Iya. Jadi alat-alat persenjataan. Iya. Termasuk yang paling canggih, jadi bungkus kulitnya pesawat ulang-alit. Ada juga jadi baterai ya? Ada juga jadi litium dia. Oke. Jadi kalau jalur yang kedua, yang namanya nikel tipe lemonit, itu kadarnya memang agak lebih rendah dibanding saprolit, itu dia ujung terjauhnya dia akan menjadi bahan-bahan buat litium, baterai litium. Iya. Ya, jadi setelah dia menjadi nikel sulfat, kobalsulfat, kan begitu ceritanya. Baterai litium ini yang dipakai untuk mobil listrik ya? Nah, betul. Untuk mobil listrik. Dan 50% nilai mobil listrik itu ternyata nilai baterainya, harganya itu lho. Jadi artinya penting memang. Syukur Indonesia punya itu. Cuma yang jadi soal, semester yang terlalu mengebu-gebu buat menjadi stainless steel tadi, itu menyebabkan cadangan nikel kita, kalau nggak di-stop, dan syukur saya dengar sudah di-stop, 7 tahun lagi habis. Oke. Terkuras ya? Terkuras itu. Nah, jadi memang ini yang kita sebagai... Dan dulu Pak Darwe, terkuras, tapi unsur keadilannya tidak merata? Mana saya bertanya, saya pertanyakan, unsur keadilannya ini yang lagi kita minta dijelaskan. Oke. Jadi memang gamenya, artinya adabnya soal nilai, soal hilirisasi, bukan soal nilai tambah saja. Nilai tambah jelas. Oke. Kecadangan devisa, dalam catatan devisa itu juga jelas. Tapi lapangan tenaga kerja, itu ya. Dan satu lagi adalah nilai tambah yang real. Sorry, saya menggaris bawahi nilai tambahnya itu belum real. Kenapa? Karena demi mendatangkan investor untuk buka smelter, ternyata kita terlalu berlaku murah di sini. Dengan cara membebas... Ngobral. Ngobral. Oke. Ini seorang profesor kita, saya sebut kebetulan saya kenal, Prof. Hikmahanto, mengatakan, bedakan situasi order baru tahun 1967 ketika kita belum banyak dikenal dan diminati dengan sekarang. Sudah terkenal dan banyak diminati. Kan gitu ceritanya. Jadi waktu dulu kita boleh membuka pintu lebar. Mengobral. Sekarang jangan kelebaran, nanti masuk angin itu. Oke. Nah, jadi apa itu ngobrol itu adalah... Istilahnya anak, sekarang jangan terlalu gampangan. Terlalu gampangan. Bayangkan diberikan bebas pajak, ya, tax holiday 20 tahun. Oke. Saya sudah teliti, pas saya lihat, mungkin benar yang dikatakan oleh, apa namanya, staffnya Pak Luhut ya, itu adik kelas saya juga, Saudara Septian itu, bahwa yang dapat bebas pajak 20 tahun itu hanya 2 katanya. Dua dari mungkin puluhan smelter ini mengingat nilai investasinya di atas 30 triliun. Oke. Itu satu ya, jadi bebas pajak. Yang kedua adalah royalty. Ternyata nikel, ya, yang digali dari tanah ini, dibebani kewajiban bayar royalty hanya bagi yang menggali. Mayoritas pengusaha smelter itu tidak menggali. Dia membeli dari nikel pengusaha lokal. Nah, jadi kalau gitu, kalau nilai tambah dari 30 dolar per ton, katakanlah menjadi 90 dolar per ton, katakanlah menjadi 200 dolar per ton, apalagi menjadi katakanlah 3 ribuan, kalau sudah lebih, ya, per ton, itu rakyat dapat apa? Mestinya dapat lewat royalti. Atau lewat pajak di APBN. Kan gitu cerita. Rupanya mereka nggak kena royalti. Kecuali pengusaha-pengusaha smelter yang juga menggali. Nah, tinggal kita inventarisasi saja. Smelter yang puluhan tadi, berapa yang menggali? Yang menggali dari alam juga. Jadi, yang dikenakan royalti itu adalah perusahaan-perusahaan yang diberi konsensi iup, isi nusaha pertambangan. Ya, kayak gitu juga. Jadi, kalau dia hanya smelter saja. Kalau dia cuma perusahaan pengelola smelter, tidak? Nah, tidak. Nah, ini yang perlu secara objektif kita lihat bersama, karena kalau bagus kita senang bersama, tapi kalau nggak bagus ya kita kritik. Kan begitu ya, ini bagian dari rakyat mengingatkan rejim pemerintahan yang dia pilih. Kan begitu cerita. Nah, yang jadi soal adalah, disini saya kira relevansi kritik dari Faisal Basri. Itu kawan kita juga kan. Bahwa dapat apa? Kan gitu. Jadi, dapat apa itu dilihat kan nggak bayar pajak. Mungkin yang sudah jatuh tempo udah harus bayar pajak nih. Artinya yang sudah diberikan tax holiday 7 tahun, 10 tahun, mulai akan bayar pajak. Tapi yang besar-besar, yang raksasa-raksasa, itu kan masih 20 tahun lagi. Nah, ketika si nilai biji nikel tadi menjadi 120 kali lipat, dari 30 dolar per ton menjadi katakanlah 3 ribuan per ton, ke mana itu hasil? Dia ke APBN dalam bentuk pajak? Belum, dia masih bebas pajak. Kedalam bentuk royalti? Oh nggak, dia bebas royalti. Karena dia nggak menggali dari tanah kok gitu kan. Perusahaan smelternya? Iya, kalau gitu rakyat dapat apa? Itu yang saya kira relevan. Kita dapat katakanlah struktur industri yang makin dalam, pabrik yang makin beragam. Kalau itu betul, maka itu yang kita perlu catat dan kita perlu observe, kita perlu daftar. Tahun berapa, berdiri apa, dan pegawainya tenaga kerja mana. Terus tenaga kerja kita, mampu nggak ke situ? Kalau nggak mampu, latih dulu. Jangan kemudian digertak, datang tenaga kerja dari luar, karena kita nggak mampu. Jangan begitu dong. Oke, saya potong Pak Darung. Karena undang-undang dasar kita mengatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya kalau ada bagian rakyat yang dipandang nggak mampu, jangan diledek salah sendiri karena nggak mampu. Itu nggak boleh. Itu tidak konstitusional pernyataan. Nggak sesuai dengan konstitusi kita. Jangan begitu lah. Oke, Pak Darwin. Ini kan menarik tadi kalau kita lihat yang dijelaskan, Pak Darwin. Berarti pengelolaan sumber daya alam kita ini dari aspek keadilan sosialnya itu terabaikan. Karena boleh dikatakan hasilnya itu tidak merata bisa dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi secara administrasi negara, orang bertanya ke APBN-nya ada apa tidak. Kalau tidak, kenapa dan berapa lama dia tidak di situ. Kemudian kalau dia tidak selama sementara waktu berapa ratus triliun atau berapa miliar US. Terus apa itu benar? Itu pertanyaannya. Malah saya ingin sampaikan sedikit ya. Mestinya, jangankan bebas pajak. Mestinya ada premium dikenakan pada mereka. Ya, kompensasi terhadap yang namanya depletion premium dalam kita mendayagunakan natural resources yang tidak terbarukan. Maksudnya apa yang namanya depletion premium itu? Supaya jangan menggebu-gebu dan menguras habis. Itu amanah undang-undang Minerva. Yang baru pun mengamanahkan itu. Jadi harus proporsional ya, Pak. Harus proporsional. Jadi ada pemenang Nobel, bolehlah kita ngomong sedikit ya. Namanya Robert Solo, sudah meninggal barusan tahun lalu. Dan satu lagi rekannya namanya Mr. Hartwig. Intinya mengatakan mengenai, merekomendasikan mengenai golden rule di dalam natural resources. Maksudnya golden rule di dalam natural resources itu adalah daya gunakan semaksimum yang bisa sumber daya alam kita. Termasuk nikel dalam hal ini. Sebegitu rupa sehingga penciutan jumlah biji nikel di alam itu terkonversikan ke dalam kekuatan baru. Berupa sumber daya manusia, atau teknologi, atau instalasi kreasi manusia. Yang membuat di sini pembangunan bisa berlanjut. Misalnya ke instalasi listrik panas bumi. Ode-mode semacam itu. Jadi dari satu barang ke barang lain. Nah saya ada satu contoh konkret. Zaman Pak Harto dulu, ya sebutlah zaman olde baru. Kita pernah mengalami bonan semak, apa namanya, minyak, minyak bumi. Surplus. Surplus. Kita menikmati ya? Kita menikmati. Jadi hidup lebih gampang ketika itu. Jadi kita lihat ternyata setelah minyak bumi itu sudah makin menciut, banyak mengimpor sekarang. Dia menjadi ada instalasi yang strategis bernama lemigas. Anda bisa lihat di Cipulir. Seperti kampus. Besar. Besar tanahnya, banyak gedung labnya. Dan melahirkan puluhan dokter di situ. Yang bisa bercerita, bisa menganalisis dengan handal tentang migas kita. Begitu juga menjadi kompleks cepu. Di mana banyak melatih tenaga-tenaga kasar kita, tenaga-tenaga terampil kita di dalam mengelas, termasuk las bawah laut. Jadi artinya, dari sumber daya alam yang bernama migas, kita berhasil mentransform ke dalam instalasi baru yang berkelanjutan. Dari batu bara sekarang. Ini yang jadi bertanya ya. Kita tahu ekspor batu bara sekarang menjadi andalan ekspor non-migas. Setelah, sebelum nikel ya. Itu jadi barang apa dia? Itu kita pengen tahu. Jangan-jangan cuma menjadi lubang. Tapi mengharap, ini mungkin saya prejudis ya. Atau suuzon ya. Tapi mungkin ada. Tunjukkan ke kami lah. Tunjukkan ke kita. Kita bersama. Jadi instalasi apa dia? Menjadi instalasi panas bumi kayak gitu. Atau mungkin menjadi, jangan-jangan menjadi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara lagi. Mestinya batu bara itu menjadi instalasi untuk menggasifikasi batu bara. Untuk mencairkan batu bara. Sehingga bisa menjadi bahan bakar transportasi. Jadi ekivalen, komparabel sama minyak bumi kayak gitu loh. Ini yang kita terhambat. Nah sekarang nikel. Sebelum dia habis 7 tahun lagi. Atau 33 tahun lagi. Jadi apa dia? Yang jelas belum KPBN ini. Ini barang. Itu yang saya kira garis bawah dari saudara Faisal Basun. Kalau batu bara banyak nggak KPBN? Kalau batu bara... Bagi orang yang pernah menteri. Ya, jalan itu banyak dia. Banyak. Banyak KPBN. Karena itulah yang namanya sumber revenue dalam KPBN. Berasal dari itu. Kan begini. Sebenarnya logikanya begini Pak Darman ya. Kalau kita lihat Tina itu, dia penghasil batu bara di peringkat melebihi kita. Lebih banyak dari kita. Dia lebih bagus peringkatnya. Kalau nggak salah empat. Atau pokoknya peringkatnya lebih di atas. Tapi toh dia mengambil batu bara dari kita. Iya. Dia betul-betul dia mengimpor batu bara ya. Dari kita. Pertanyaannya, itu kan berarti dia menahan sumber daya alamnya kan. Dia sisakan mungkin untuk generasi selanjutnya. Seperti tadi yang Pak Darwin katakan. Dia menjaga stabilitasnya. Jadi dia lihat, wah Indonesia nih lagi punya program apa itu tadi yang Pak Darwin katakan. Lebih menggampangkan ya. Lebih menggampangkan, lebih mengobrol. Dia memanfaatkan tuh. Jadi dia beli batu bara saja dari Indonesia. Bahkan dia tumpuk juga di sana kan mungkin. Setelah dia pakai, mungkin dia tumpuk juga. Menurut saya ini kan suatu kebijakan yang dibuat pemerintah Cina yang menurut saya dia ingin menyelamatkan sumber daya alamnya. Yang dia tahu bahwa ini kan ada batas waktunya. Seperti tadi yang Pak Darwin katakan bahwa kalau nikel apa itu tadi tinggal 7 tahun. Makanya dia lihat, mumpung Indonesia lagi mengobrol, dia beli itu dari Indonesia. Dia masukkan. Menurut Pak Darwin, apa yang salah sebenarnya di sektor batu bara kita ini? Ya, yang pertama-tama kita nggak ngikuti apa yang diamanahkan oleh rakyat dalam undang-undang. Jadi sumber daya alam itu memang mesti memperhatikan dua tolo ukur, diversifikasi, sama satu lagi konservasi. Yang disampaikan Bang Abraham sama tadi, kita konservasi, kita proteksi, kita sayang-sayang penggunaan batu bara kita atau sumber daya alam kita. Sebegitu rupa sehingga jangan terlalu cepat habis dia. Dan kalau dia terpakai harus jelas menjadi apa dia. Jangan sekedar dia menambah defisit kita karena kita banyak terlalu ngimpor minyak misalnya. Dan itu panjang karena kita nggak punya kilang. Dan itu panjang juga karena transportasi kita nggak efisien. Jangan lupa Pak Darwin, berarti ini batu bara lebih banyak diekspor ke luar ya? Oh iya. Itu yang dilakukan Indonesia ya? Iya. Dalam pandangan saya, nggak tahu kalau datanya sudah berubah. 3 per 4 dari 1, dari 100 persen mungkin 75 persen kita ekspor. Yang kita pakai 25 persennya. Pak Darwin ke rekan tadi, Pak Darwin bilang harusnya kita bisa melihat dikelola apa hasilnya dalam bentuk apa. Iya. Ternyata dia lebih banyak diekspor ya? Lebih banyak diekspor dan diekspor termasuk ke negara yang cadangan batu baranya lebih banyak daripada kita. Ya, seperti Cina. Iya, dia boleh jadi nggak cukup batu baranya buat dikonsumsi semua, atau oleh dia yang ada dicukup-cukupkan yang sisa disimpan. Iya. Itu yang namanya konservasi. Hampir semua bangsa yang punya sumber daya alam, yang smart, yang balance keseimbangan politik dalam negerinya, konservasi dia. Nah mungkin pertanyaannya, apa yang salah? Berarti Cina ini dia konservasi ya? Iya melakukan konservasi. Berarti dia smart negaranya? Iya. Kita tidak konservasi. Kita terlalu menggebu-gebu. Iya. Kan begitu ceritanya. Kita terlalu menggebu-gebu, kita nggak mengikuti pasal tiga-tiga sebesar-besarnya untuk kemamuran rakyat kan begitu. Rakyatnya itu bukan rakyat pada tenor. Jadi jadul Pak Darwin. Iya. Sebenarnya bukan negaranya yang tidak smart. Pemerintahannya kan? Anda benar. Iya kan? Anda betul. Pemerintahannya. Pemerintahannya. Tapi pemerintahan itu smart nggak smart. Smart itu kalau lembaganya lemah juga itu. Oke. Dan lembaganya lemah itu kalau orang yang melemahkan lembaga itu. Oke. Ini yang kita lakukan. Kita merusak lembaga yang pernah dibangun oleh founding fathers kita. Oke. Kita punya kepolisian, kita punya kejaksaan, kita punya BPK, kan begitu ya. Itu lembaga-lembaga yang ada itu sebetulnya untuk membantu kita jalan lempeng, jalan lurus. Oke. Jadi menurut kacamata Pak Darwin ini netizen sebagai seorang ekonomi yang expert bahwa pengelolaan sumber daya alam kita ini memperlihatkan bahwa pemerintahan kita tidak smart ya. Tidak smart. Tidak smart dalam pengelolanya. Terlalu menggebu-gebu. Menggebu-gebu, mengobrol, dan menggampangkan ya. Menggampangkan. Seperti gitu ya. Jadi supaya lebih detail dan tidak asbun, mungkin orang menganggap kalau bilang nggak smart apa ukurannya. Iya oke. Pertama, menghasilkan nilai tambah tapi nilai tambahnya nggak masuk KPBN. Hmm. Ya dalam bentuk pajak ataupun royalty. Berarti tidak dinikmati oleh rakyat. Tidak dinikmati oleh rakyat. Oke. Terus yang kedua, menghasilkan nilai tambah tetapi nilai tambah yang terlalu cepat sehingga nggak lama lagi akan habis. Oke. Sehingga nggak cukup waktu buat kita berencana men-transform dia ke instalasi yang berkelanjutan misalnya. Oke. Ya ada katakan pembagian listrik yang berkelanjutan. Terus yang ketiga, menghasilkan nilai tambah tetapi cadangan juga cepat habis juga gitu. Hmm. Ya. Jadi terlalu cepat habis ya. Jadi apa namanya, dia nggak masuk KPBN, dia terlalu cepat habis. Kemudian nilai tambahnya tadi nggak mampu mengubah gitu sumber daya tenaga kerja gitu yang begitu banyak untuk siap masuk ke sektor modern. Kalau mampu mengubah, maka si sumber daya yang kemudian terlatih ini bisa jalan sendiri dia. Hmm. Dari hasil pemerintahannya menggali dari perut bumi. Oke. Tempel ke badan mereka, ke tubuh mereka, ke daya kerja mereka, semacam itulah kira-kira. Oke. Ya jadi ini kalau bahasanya geolog almarhum, geolog Dr. J.A. Katili. Ya. Ini mungkin bisa didengar oleh sahabat-sahabat kita dari negeri Tiongkok. Bukan kerjasama-sama asingnya yang jadi masalah. Tetapi hasil dari kerjasama asing dalam mengolah sumber daya alam tadi untuk menjadi, untuk menjamin keberlanjutan ekonomi sehingga tidak ditangisi oleh generasi mendatang. Ya ini yang dikhawatirkan oleh almarhum Dr. J.A. Katili tadi, itu adalah ditangisi generasi mendatang. Karena habis saja dia. Oke, berarti generasi mendatang, ada kekhawatiran kita Pak Darwin ya, bahwa dia akan tidak mendapatkan lagi sumber daya alam melimpah seperti sekarang ini ya. Kita sudah kehabisan nikah, kehabisan batu barang, mungkin dan lain sebagainya. Kita masih punya emas, kita masih punya boksik, kita masih punya perak, kita masih punya yang lain. Tapi kalau diobral, digampangkan bisa? Kalau diobral satu persatu, itu akan jadi pelajaran. Jadi ada para praktisi, termasuk ahli-ahli dari ikatan Indonesian Mining Association, IMA, sama Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, PERHAPI, itu mengatakan ini kasus nikah jadi pelajaran bagi kita untuk mengolah sumber daya mineral yang lain. Jangan sampai terjadi semacam ini terkejut-kejut setelah menggebu-gebu, ingin menghasilkan nilai tambah dan hilirisasi, itu sehingga tinggal 7 tahun lagi kalau untuk tipe nikel saprolit. Nah, di mana perencanaan strategisnya? Yang saya ingat di ESDM itu, dalam rangka kinsor kita konservasi, ada dua alat untuk memotret itu. Yang satu bernama neraca sumber daya, yang satu lagi bernama zonasi pertambangan. Keduanya tadi, alat ukur untuk melihat di wilayah mana, produksinya berapa, kan begitu ya. Terus penanganan limbah dan lingkungannya bagaimana, itu ada. Nah, dua alat itu kalau didaya gunakan, tidak akan membuat kita kaget-kaget membangun sumber tersehingga si nikelnya tinggal 7 tahun lagi buat yang satu, tinggal 33 tahun lagi buat yang lain. Ya, jadi alatnya ada, tapi kok bisa kaget ya? Mindset di sini. Oke. Mindsetnya. Jadi artinya kalau gitu, ada mindset yang tidak bertanggung jawab di sini. Ya, menarik nih. Berarti lagi-lagi saya mau simpulkan, aspek keadilannya ini nggak tercapai ya, pengelolaan sumber daya dalam kita, nggak didikmati oleh rakyat. Kita sudah menyalahi Pancasila kalau kayak gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata pengelolaan sumber daya dalam kita ini amburadul. Tapi yang semakin memprihatinkan lagi kita, atau bukan memprihatinkan ya, kita agak terkejut nih dengan Pak Darwinian, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan aturan nih tentang dibolehkannya, diberikannya kesempatan, ormas untuk mengelola sumber daya dalam kita. Jadi ormas bisa diberikan iup untuk mengelola sumber daya dalam kita. Termasuk misalnya yang sekarang lagi dibangun, memberi kesempatan kepada ormas untuk mengelola sumber daya dalam berupa batu barah. Dan ini kan jadi polemik nih Pak Darwin. Karena kita lihat ada juga ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah, itu menolak teman-teman dari organisasi keagaman Kristen juga menolak dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ada apa nih Pak Darwin? Tiba-tiba pemerintah membuat aturan memberikan konsesi kepada organisasi keagaman untuk bisa mengelola tambang batu barah. Bukankah ini sebagai usaha balas budi? Kira-kira bagaimana? Kira-kira kalau Pak Darwin. Atau ini memang wajar? Kira-kira kalau Pak Darwin. Banyak segi yang bisa kita lihat. Tapi kita mulai dari mencoba berempati pada situasi ya. Oke. Jadi waktu Bang Abrah menyampaikan balas budi, saya kok melihat, supaya nggak naif, balas budi dalam kehidupan berpolitik itu terjadi di mana-mana. Wajar? Wajar. Presiden di Amerika juga begitu, di mana-mana begitu. Oke, jadi wajar ya? Ya, balas budi ya. Cuma memang ketika balas budi mau diwujudkan, mau dikongkritkan, kan ada adab di situ. Ada aturan? Ada aturan. Nah, aturan itu kita yang buat, kita yang junjung. Jadi jangan kita salahin. Nah, sekarang saya lihat ada tiga aspek yang mungkin bisa saya kontribusikan dalam berpikir tentang ini. Yang pertama aspek filosofis, yang kedua aspek hukum, yang ketiga aspek bisnis profesional. Dari aspek filosofis, saya kok melihat ya, kalau pasal tiga-tiga itu bunyinya adalah disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemamuran rakyat. Rakyat itu kan tersimpul-simpul ke dalam sub-sub komunitas. Ada komunitas NU dengan jelata kaum muslimin, Nadihin yang banyak, jutaan. Muhammadiyah juga demikian. Dan juga golongan-golongan masyarakat ormas yang lain. Kan begitu ya. Nah, tinggal yang jadi masalah adalah, kalau ini kemudian ada semacam jalan pendek diperuntukkan bagi mereka, ada benarnya ya. Kan buat bagian terbesar rakyat, katakanlah kan gitu ya, dari patokan itu. Umatnya ya. Umatnya, dari patokan itu ya. Jadi dari patokan itu. Dari patokan itu. Oh, ini semacam channel menuju ke umat atau komunitas-komunitas rakyat dalam jumlah-jumlah besar. Supaya bisa dinikmati. Supaya bisa dinikmati. Ketimbang, katakanlah. Secara merata gitu. Dia diberikan ke investor yang nggak bertanggung jawab, dan tidak mewujud ke rakyat. Kalaupun dia diberikan dalam bentuk pajak, pajaknya juga bocor kemana-mana, tidak mengejauhantah ke rakyat. Jadi dari sisi itu, semoga ini benar. Kan gitu. Tapi dari segi yang satu lagi, selain filosofis tadi, dari segi, apa namanya, hukum, itu, kita itu sudah keburu sepakat bahwa pasal tiga-tiga tadi membagi pelaku usaha itu ke dalam BUMN, swasta, dan kooperasi. Iya, iya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam perwujudan konkretnya, katakanlah Ormas akan ikut ya, atau akan dibagi gitu, dibuka peluang bagi dia di dalam bisnis batu bara, ya ikut ketentuan yang ada. Jadi kalau ikut sebagai swasta, ya ikut lelang. Ikut kooperasi misalnya, kooperasi juga mungkin akan ada badan usaha, ikut lelang juga dia. Jadi ketentuan lelang itu yang akhirnya, gitu ya, membuat kita jadi berpikir keras sebagaimana ide dan niat positif Pak Jokowi ini dikongkritkan dengan memperhatikan aturan yang ada. Sebab kalau dia dipotong kompas begitu saja, banyak orang bingung ini. Kan begitu ceritanya. Berarti seorang presiden bisa begitu saja. Tapi saya yakin ini ada tingkat aturan pelaksanaannya. Nah, yang terakhir adalah soal bisnis profesional. Kompetensi? Ya, ini mungkin yang membuat, yang banyak disorot ya orang, mampukah ormas, ya kan, bergiat di situ, dan sehingga bisa mengkongkritkan, bisa berkomitmen, sehingga hasil sumber daya alam itu terbagi ke masyarakat. Banyak umatnya, gitu. Mampukah dia? Ya kan? Nah, soal mampukah ini, mereka sendiri yang bisa menjawab. Jadi aturan-aturan partner sering kemitraan. Cuma di masa lalu, sekedar catatan kaki saja, kemitraan ormas dengan sayap swasta yang itu, sering-sering gagalnya ya, kayak gitu ya. Jadi, saya kira suara atau protes atau kesangsian masyarakat banyak, itu mesti disikapi sebagai masukan yang benar, supaya ini jadi benar. Ide-nya sih insya Allah benar ini, ide-nya ya. Kemudian, bagaimana kalau Muhammadiyah nolak, misalnya kemudian ormas keagamaan yang lain nolak, ya kita hormati. Mungkin mereka sudah mengevaluasi tadi, yang satu, dua, tiga. Yang ketiganya dia berpikir, ah jangan ah, yang keduanya jangan ah, yang pertamanya mungkin benar, kan gitu ya. Jadi pertamanya mungkin benar, memang problem kita bersama, mungkin presiden berpikir itu cuma terlalu cepat dan mengejut-ngejut gitu ya. Bahwa ini buat orang banyak ini. Banyak problem yang bisa terjadi? Banyak problem yang bisa terjadi. Jadi dari segi filosofis, dari segi hukum, dari segi bisnis profesional. Yang banyak orang ragu, bisnis profesional. Yang kedua, tapi kan ada aturan hukum, harus mengikuti jalur itu. Kan gitu ceritanya. Kemudian yang ini filosofinya, boleh dong ya, komunitas-komunitas besar ikut juga. Boleh, tapi mengikutilah ketentuannya. Kan begitu ya, supaya terjadi keadilan sosial. Kan gitu loh. Oke, berarti menurut Pak Darwin, kalau kita mau memenuhi aspek keadilan sosialnya, jangan cuma ormas-ormas keagaman juga, tapi komunitas-komunitas sosial lain juga. Iya, iya. Itu juga harus bisa diakomodir. Iya, kan begitu. Sejauh mereka berhimpun, dan mereka, apa namanya, viable, ya, bisa ya, visible, untuk diputuskan sebagai, oh ini pemenang, bisa ikut ya, kan gitu. Atau, ini jadi pertanyaan, walaupun dia enggak menang, tapi tiap mengajukan kalah terus, mengajukan kalah terus, saya enggak tahu di mana tempatnya itu, untuk mempertimbangkan. Untuk diingat pasal 33 itu, sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi yang berkali-kali kalah, jangan pula kita enggak peduli. Oke, ini menarik. Berarti kalau begitu, harusnya kita mempertimbangkan juga, kalau dari aspek keadilannya, kenapa misalnya kita tidak berikan juga, kesempatan ini kepada masyarakat komunitas adat, yang langsung ada di wilayah-wilayah itu. Itu, itu salah satu pikiran yang baik. Saya pikir itu, ya. Betul, ya. Misalnya masyarakat komunitas adat di, ya, Kalim, di Sumatera Selatan, di Papua, di Riau, kan begitu, di Sulawesi. Mereka langsung berada di wilayah itu. Ya, mereka langsung. Jangan mereka dimarjinalkan. Oke. Jadi, artinya ketika mereka dimarjinalkan, digusur dengan kekuatan paksa, kan gitu ya, disitulah kita sudah tidak pancasila, saya lihat. Itu cobaan besar juga. Oke. Jadi, bahwa, sebenarnya kalau kita lihat dari tiga aspek tadi, kan, ada filosofis, ada hukum, dan bisnis profesional. Bisnis profesional ini kompetensi, kemungkinan besar lebih banyak mudaratnya. Pertanyaan saya, punya enggak kompetensi, Ormas-Ormas itu, ini kan begini, bisnis, sumber daya alam itu, pertambangan Pak Darwin, itu memerlukan kompetensi yang bukan biasa-biasa saja. Ini sepengetahuan saya waktu di KPK ya. Betul. Jadi, kalau kita lihat, ya kita tahu bahwa di Ormas-Ormas itu banyak orang pintar. Tapi kan selama ini, mereka bukan konsentrasi dalam hal pertambangan dan lain sebagainya. Jadi, kalau masalah kompetensi, mampu enggak mereka? Nah. Jangan-jangan yang saya pikirkan begini, Pak Darwin. Betul juga. Jangan-jangan mereka menerima itu, konsesinya ya, tapi diserahkan lagi kepada pihak ketiga. Seperti bisnis surat izin jadinya. Iya, jadi saya khawatir nanti ini lagi-lagi oligarki lagi yang memenangkan. Kan dia enggak ngerti nih, bisnis pertambangan ya, misalnya. Dia terima saja. Terus abis itu dia serahkan kepada oligarki untuk menangani. Berarti kan aspek keadilannya enggak nyentuh lagi nih. Ternyata nanti keuntungan terbesar itu ada pada oligarki. Mungkin dia akan kucurkan pembagiannya, tapi tidak seimbang lagi. Karena suka apa enggak suka, kalau oligarki pasti dia berhitung profit ya, profit-oriented. Untungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Kira-kira menurut pandangan Pak Darwin, gimana nih? Saya malah jadi tertarik mau minjem kacamatanya Bang Abraham. Karena rupanya Anda menggunakan experience empirik, begitu ya. Jadi ini sebuah tantangan sendiri buat memikir ulang apa betul perlu menerima tawaran itu. Kan gitu ya. Tetapi saya mengajukan satu tolok ukur lain. Jadi saya sependapat dengan kajian empirik tadi ya, ketika di KPK banyak melihat ini kelihatan bahkan mudarat. Kalau saya itu adalah katakanlah NU kemudian berpartner sama pihak yang profesional ya. Kemudian punya program dan schedule apa NU buat memberdayakan umatnya. Misalnya dalam berapa tahun punya target apa agar banyak manager, general manager ya calon direksi datang dari Nadiin. Kan begitu ceritanya. Saya khawatir kita terlalu cepat berprasangka. Boleh jadi ada itu di NU. Boleh jadi. Mungkin mereka malu-malu sendiri kalau saya nyatakan nggak ada ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, katakanlah dari hasil usaha itu. Saya nggak tahu. Kalau nggak salah ini bagian dari XKPC, Batu Bada KPC. Itu kan besar punya ya. Iya, jadi ini kan iup yang diberikan kepada Ormasin adalah wilayah-wilayah tambang yang sudah pernah keluar iupnya terus tidak dikelola. Lihatannya seperti gitu, Pak Dina. Jadi bagian dari relinquish atau pensiutan. Nah, jadi memang itu kan mungkin menghasilkan miliaran per tahun ya. Itu oleh komunitas NU untuk memberdayakan masyarakat itu akan jadi apa ya? Kan gitu ceritanya. Kalau saya mengusulkan salah satunya, jadikan perkuat BLK komunitas yang sudah diluncurkan oleh menaker sekarang. Ya, BLK komunitas di mana saja. Dan kita pengen tahu targetnya. Berapa BLK berdiri, kemudian akan melatih berapa. Kan gitu. Kalau saya sih sebagai ekonom menunggu aja nanti pengaruhnya pada turunnya angka tenaga kerja sektor informal. Untuk diketahui selama zaman Pak Jokowi, sektor informal itu memang bertahan di sekitar 59 persenan, tapi jumlah absolutnya meningkat 15 juta. Nah, mereka itu cermin kegagalan politik pembangunan pemerintah lagi. Ternyata banyak tenaga kerja tadi tidak sempat dilatih. Dibiarkan mencari makan sendiri. Boleh saja, tentu saja. Tapi bagi mereka yang ingin masuk ke sektor modern, itu dilatih. Dan melatihnya itu di BLK. Dan BLK tadi mahal. Mahal dari duit pribadi nggak bakal bisa. Tapi dari duit sumber daya alam itu bisa. Nah, jadi artinya karena itu kita mungkin kita masuklah ke tahap perlu tidak Ormas dapat ini dan kalau dapat ini untuk apa, itu kita bahas sekarang. Mereka punya program apa? Karena masyarakat ingin tahu. Ini bukan urusan antara rejim pemerintahan sama Ormas saja dalam hal ini NU. Ini urusan kita-kita juga. Jadi kita pengen tahu. Karena ini menyangkut kemasalahan rakyat juga ya. Iya, kayak gitu. Kayak saya misalnya secara resmi saya bukan anggota NU tapi saya kenal betul beliau-beliau itu sama si ayah saya kenal kemudian ayah saya pun merasa dirinya NU gitu loh ceritanya. Oke, tapi kan yang jadi problem Pak Darbunya kalau kita melihat kok banyak organisasi keagamaan yang besar-besar itu menolak ya. Misalnya kita dari Kristen Katolik Muhammadiyah itu kan menolak. Berarti kan mereka menganggap bahwa ini mungkin lebih tidak tepat ya atau sulit dipertanggungjawabkan di kemudian hari kan sehingga mereka berhati-hati. Kan ini pertanggungjawabannya yang mereka anggap. Saya punya komentar dari sisi politik ya. Oke. Kebetulan saya sempat baca-baca tentang olmas-olmas kita. Kalau tabiat politik NU memang tidak frontal sama pemerintah. Oke. Karena kemudian punya tabiat begitu. Karena memang perlu ada memang bagian besar rakyat yang sama pemerintah itu mengkonfirm, mendukung. Oke. Kalau ada kemungkinan jelek dan baiknya coba lihat baiknya apa. Kan begitu. Di lain pihak ada bagian dari ormas yang saya lihat bukan frontal tapi hitam putih jernih. Kayak dari Muhammadiyah kita banyak belajar sikap jernih dan tegasnya. Oke. Jadi itu keragaman kita. Dia hitam putih? Ya dia hitam putih. Bahkan kita kalau lagi melihat ini kemana ya kita mengacu oh Muhammadiyah bagus nih langkahnya nih. Kan gitu ya. Dia banyak sekali di situ. Sedangkan NU ini kalau kita lihat tabiat politiknya maaf kalau saya salah ya pada saudara-saudara Nadine. Dia kompromistis dia enggak enggak apa namanya enggak frontal enggak suka frontal ya. Tapi ketika ketika membasmi yang merugikan bangsa di negara NU ada bahkan banyak mereka maju di depan dan jadi korban. Oke. Itu ya. Itu tahun 65 jelas itu ya. Jadi saya kira ini terpulang pada ormasi-masi-masi dengan patokan masing-masing kan begitu ya. Cuma memang dari Bang Abraham yang tadi punya data bahan empirik rujuan ekran empirik ini bisa banyak mudaratnya. Kalau dari saya ekonom saya belum lihat gitu langkah-langkah konkretnya akan jadi apa hasil ini. Akan dibawa kemana untuk kemasalahan katakanlah Nadine kalau itu NU ya. Oke. Jadi Pak Darwin ini menarik netizen ya sebagai seorang ekonom juga masih mengkhawatirkannya aturan ini yang memberi kesempatan kepada organisasi masa organisasi keagaman untuk mengkhawatirkan apa lebih banyak keuntungannya atau justru mendatangkan mudaratnya. Karena Pak Linga tiga tol ukur tadi dari segi filosofis ada benarnya mungkin. Oh benar ya. Tapi dari segi yang kedua dari segi hukum aspek hukum kita punya aturan tentang bagaimana sumber daya alam itu dimenangkan atau dikuasakan oleh negara kepada pihak tertentu gitu ya. Satu lagi dari segi bisnis profesional itu gak kalah anunya lagi menantangnya itu. Kompetensi ya? Iya kompetensi bisa gagal di situ. Oke jadi ada tiga ya kalau dari segi filosofisnya sudah tepat ya. Tapi dari segi hukum dan kompetensi ini masih perlu kita diskusi panjang. Ah iya. Kira-kira sebetulnya gitu ya. Iya cuman ya kayak gitulah Bapak pimpinan nasional kita jangan ngejut-ngejut gitulah. Karena kan begini kenapa jadi pro kontra kan banyak orang yang berasumsi nih. Berasumsi subjektif mungkin bahwa kok ini tiba-tiba jangan sampai ini sebagai balas budi mau meninah bobokan hormas-ormas kan gitu ada orang yang berasumsi begitu. Iya iya. Makanya menurut Pak Darwin harus di kaji ulang kira-kira di kaji ulang iya. Dan balas budi itu juga ada koridornya. Kalau udah di luar itu nanti dulu bukan kewenangan Anda itu sebetulnya. Balas budi di tataran Anda sendiri ya boleh lah. Tapi balas budi sudah mendaya gunakan apa ngambil sumber daya alam oh nanti dulu apa betul ada kewenangan seperti itu ya. Kan gitu ya. Oke menarik Pak Darwin kalau kita pernah ini saya ingin menyetir sedikit buku ya mengapa negara gagal pasti Pak Darwin pernah baca Darren Aje Moya itu kan dia bercerita di dalam buku itu tentang negara-negara yang sumber daya alamnya kaya dia menceritakan di dalam buku itu bahwa negara-negara yang kaya sebenarnya itu kutukan bukan anugerah bukan blesih tapi kerts jadi kutukannya kenapa dia katakan begitu dia bercerita bahwa sebenarnya kalau kita lihat katanya ini fakta yang terjadi di semua negara-negara yang sumber daya alamnya itu kaya alih-alih pemerintahnya itu bekerja dengan baik mesejahterakan raya tapi yang terjadi pemerintahnya itu adalah pemburu rente dia bilang apa buktinya di dalam buku itu apa faktanya bahwa pemerintahnya banyak sebagai pemburu rente karena dia bilang di dalam buku itu bahwa di negara-negara yang sumber daya alamnya yang kaya pemerintahnya aparatnya atau penguasanya itu rata-rata merangkap sebagai pengusaha kan gitu dia bercerita di dalam buku itu kan sehingga apa yang dihasilkan seluruh kebijakan-kebijakan menyangkut regulasi dan lain-lain yang sebagainya yang berkaitan dengan penguasa sumber daya alam selalu itu kebijakan itu hanya menguntungkan yang bersangkutan karena mereka adalah sebagian besar itu merangkap sebagai pengusaha itu problem sebenarnya dan ini terbukti Pak Darwin ternyata menurut saya buku ini agak terbukti kalau Pak Darwin lihat ya supaya kita tidak dianggap memfitnah ada berapa pengusaha yang ada di kabinet Pak Jokowi kan Pak Darwin itu kan berarti terbukti bahwa sebagian besar aparatnya dan pemerintahnya itu merangkap sebagai pengusaha kemudian juga di dalam buku itu dia bilang lihat misalnya parlamen sekarang kan jumlah parlamen kita 575 kira-kira kalau kita lihat risetnya Tempo dari 570 anggota parlamen kita 250 itu hampir sebagian besar anggota parlamen kita pengusaha atau paling tidak dia berafiliasi dengan pengusaha ini kan fakta jadi menurut saya memang ada masalah kira-kira 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 kalau menurut kacamata Pak Darwin apakah itu menjadi problem kalau misalnya aparatnya atau pemerintahnya itu juga merangkap sebagai pengusaha kira-kira kalau menurut kacamata Pak Darwin sebagai seorang ekonom apakah itu juga memang sesuatu yang perlu dilihat lebih jauh iya saya melihatnya perlu dari bukan dari ekonomi tapi dari kultural sama psikologis jadi karena memang di dalam saya mengajar mau gak mau banyak mendalami kultural sama psikologis jadi memang problem di kita itu adalah rentan secara kultural dan psikologis pada gitu ya apa namanya menggunakan sumber daya masyarakat sumber daya rakyat itu ya jadi artinya kenapa rentan ya karena memang kita terbiasa pada pembawaan segala sesuatu bisa diatur atau kalau sesuatu masih banyak gak usah dibuat deh kan gitu kan kan ini masih banyak gitu ya jadi artinya disini ada benarnya why nation fails dari dar jalan ajemoglu ajemoglu ya itu ya keberlimpahan itu kutukan karena dia berlimpahan bukan anuger iya kita lengah disitu cuma maksud saya kita pernah berlimpah minyak tapi syukur menjadi semacam lemigas beberapa instalasi kan gitu ya menjadi jalan kan gitu ceritanya jadi apa namanya jadi keberlimpahan tadi harus bisa diwujudkan sekarang kita sedang berlimpah nikel juga akan menjadi semacam itu jadi kalau pengusaha menjadi penguasa misalnya gitu ya itu diatur bagaimanapun ya masih akan terbawa dia konflik of interest iya konflik of interest bahkan kalau dia sudah naikkan apa namanya surat komikman bahwa tidak tidak akan berbisnis lagi itu tetap saja masih akan konflik of interest apalagi kita yang secara kultural ada di timur ya jadi tidak biasa melihat hitam terpisah dari putih kita sangat toleran ya alam kita hanya dua bukan empat musim gitu ya jadi kita terbiasa pada biasa gitu ya jadi tidak terlalu bergegas tidak terlalu melihat sesuatu itu hitam putih kita banyak abu-abunya kan begitu jadi memang persoalan itu dari keberlimpahan tadi nomor satu bukan anugerah tapi bisa menjadi sebuah kutukan jadi dengan kewaspadaan seperti itulah kita kemudian apa namanya akan lebih lebih benar akan lebih lurus yang jadi soal itu bukan di tataran mindset lurus nggak lurus tadi menurut saya di tataran kelembagaan dan aturan jadi berfungsinya lembaga itu yang harus kita dorong yang jadi soal kalau lembaga kita ada dan memang bagus itu lembaga dengan segala orangnya juga dilatih sekolahkan keluar negeri tapi nggak berjalan itu menyangkut peladaan dari kepemimpinannya jadi kepemimpinan itu masalah itu kalau dia disponsori oleh banyak pemodal jadilah dia kepemimpinan nasional yang berhutang kan begitu ceritanya karena itu saya kira kita perlu kaji ulang cara kita memilih pemimpin itu apa masih akan terus begini susah itu karena kan kalau kita lihat saya akhirnya membenarkan buku ini contohnya begini Pak Darwin Kalimantan itu terkenal banget dengan sumber daya alamnya batu bar sampai tidak aku Kalimantan tapi menjadi fakta menurut data di BPS Kalimantan adalah salah satu wilayah yang termiskin di Indonesia lagi-lagi kan terbukti bahwa ternyata kekayaan sumber daya alam itu kalau tidak dikelola dengan bagus untuk kemaslatan orang lain justru dampaknya mudaratnya rakyatnya jadi miskin itu kan fakta juga jadi kira-kira yang menurut Pak Darwin tadi katakan bahwa kalau kita mau konsisten harus tetap beracuan pada konstitusi konstitusi ya konstitusi dan konstitusi yang digali oleh founding fathers kita jadi problem kita ini bukan hanya punya persoalan budaya psikologi yang rentan pada sesuatu untuk tidak hitam putih tapi problem kepemimpinan nasionalnya juga masalah itu oke jadi kepemimpinan nasional ini akhirnya ketataran menteri penyelenggaraan negara penegak hukum terus sampai ke bawah itu yang problem ya jadi saya bisa mengerti kalau banyak pun nawirawan banyak filosof kita sudah concern pada kita ini harus kembali ke sistem gitu ya penyelenggaraan tata negara yang digali oleh founding fathers kita kalau kepemimpinan nasional dipilih berdasarkan gitu ya sistem yang begitu rupa sehingga didukung oleh para pemodal ya maka akan ada keberutangan dia disitu kalau tidak salah Pak Abraham Saman sudah menemukan kan beberapa pasien KPK mayoritas adalah mereka dari pemimpin-pemimpin yang ikut kontes demokrasi kan begitu ya jadi saya kira itu dan itu implikasinya saya mungkin ingin sedikit menyoroti silahkan bahwa banyak pihak menyuarakan pentingnya kaji ulang undang-undang dasar 45 yang di amandemen kan begitu ceritanya khususnya pasar apa mengenai sumber daya alam mengenai sumber daya alam khususnya dan banyak lagi yang lain tapi yang relevan sama kita bahas nickel tadi nickel yang katanya 7 tahun alalu 33 tahun itu berdasarkan cadangan tapi masih banyak dia sumber dayanya sebetulnya sumber daya nggak akan jadi cadangan kalau tidak dieksplorasi dieksplorasi itu artinya diteliti sehingga menjadi cadangan terbukti yang melakukan eksplorasi untuk membuat yang potensi menjadi cadangan real itu adalah pengusaha pengusaha itu menanggung risiko dan mengeluarkan uangnya untuk melakukan eksplorasi mereka nggak akan melakukan eksplorasi sehingga batubara kita akan habis ya tidak jadi cadangan nickel kita juga nggak ditemukan dan nggak jadi cadangan kalau mereka nggak melangkah nah mereka itu melangkah kalau penegakan hukum kepastian hukum benar nah sekarang siapa yang bisa menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum bukan hanya penegak hukum saja ternyata rejim pemerintahan bukan hanya satu rejim pemerintahan ternyata rejim-rejim pemerintahan tapi rejim pemerintahan bisa berbeda-beda beda selera dan beda visi jangka menengah pendeknya yang menyatukan ini adalah rakyat dalam lembaga tertinggi itu kalau versi founding fathers kita karena itu ini harus diikat di dalam sebuah garis besar negara ini mau berhaluan kemana jadi diikat dalam sebuah GBHN itu ciranya nah dengan demikian perencanaan jangka panjang kita itu jelas nikel akan ke arah mana suba daya alam akan didaya gunakan seperti apa lewat modus apa jaman Jokowi ganti menjadi jaman Prabowo insya Allah misalnya mengganti jaman yang lain itu tetap saja dalam rangka mengoperasionalkan mengkonkretkan GBHN kalau sekarang ini gak ada GBHN katanya ada RPJMN misalnya ya tapi RPJMN bukan dari rakyat itu itu dari pemerintah datangnya kan gitu ceritanya dari presiden dari inisiasi pemerintah dalam hal ini bukan inisiasi wakil rakyat itu lembaga tertinggi negara jadi problem kita itu bukan hanya problem intelektualitas kemudian problem rangung jawab tapi di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan problem kita mendasar itu yang kita kehilangan sudah 20an tahun ini jadi saya kok concern betul ya artinya katakanlah kita melihat nickel sebagai kasus nickel sebagai kasus katakanlah 7 tahun lagi misalnya sekarang kita berhasil meningkatkan nilainya dari 1 nilai menjadi 3 kali lipat dan menjadi 5 kali lipat nilai tambahnya nilai tambahnya dan sudah membuat kita sekarang bertepuk tangan merasa sukses tapi untuk diketahui yang 5 kali lipat tadi tidak masuk ke APBN tidak dinikmati tidak dinikmati karena memang dia lagi mengalami tax holiday dan dia tidak bayar realty karena dia tidak menggali dari alam dia dia membeli dari penggali alam yang lokal kemudian kalau dia dari 5 kali lipat puncak menjadi 120 kali lipat yang kalau diekspor katakanlah senilai 700 miliaran mungkin ini hitung kasar ya kalau dia tidak masuk ke APBN lantas bagaimana tanggung jawab kita semua jadi artinya sudah waktunya kita memproyeksikan ini dari aspek keberlanjutan dari aspek konkretisasi sumber daya alam tadi menjadi kantong negara ocek negara menjadi APBN kan gitu ya nah ini yang saya lihat kok baru muncul kalau orang protes nah karena itu tantangan pemerintah juga untuk menyampaikan ini ke masyarakat tetapi jangan monolit harus diliputi diikuti oleh ahli-ahli dalam semacam simposium kan begitu lah jadi dengan begitu itu baru namanya perekonomian disusun sebagai usaha bersama bareng-bareng kita tahu kan gitu kita lihat dan kita mengevaluasi jadi mungkin jangan marah-marah lah kalau orang lagi tanya orang lagi mengkritisi kan gitu itu namanya wakil rakyat elemen rakyat lagi bertanya perjelas nah sekarang saya setelah Pak Bang Faisal bertanya dijawab oleh saudara Septian nah sekarang giliran saya bertanya kan gitu nanti dijawab lagi ini untuk makin tajam sehingga jernih kalau memang itu bagus terima kasih kita sahabat pemerintahan tapi kalau tidak ya kita elemen rakyat sudah mencatat ya artinya ini rambu-rambu jadi tujuannya baik kok jadi kewajiban kita sebagai masyarakat intelektual dan masyarakat biasa itu selalu mengajukan pertanyaan dan melakukan koreksi melakukan koreksi dijawab saja koreksi yang konstruktif bukan koreksi yang mau menjatuhkan iya jadi tidak ada tempat buat emosi disini yang ada adalah kita ini dalam keselarasan bersama jelaskan saja ambil contoh dalam menjelaskan hari ini saya sudah menyerap penjelasan dari kantor Pak Luhut saya sudah menggarisbawahi yang benar-benar sudah saya sampaikan tadi sehingga akhirnya masyarakat terbantu tercerahkan tidak kira gitu Bang Samad oke terima kasih banyak Pak Darwin luar biasa pencerahannya edukasinya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Darwin ini bisa dimengerti lebih luas dan dipahami lebih luas oleh rakyat kita sehingga mereka bisa menemukan keadilan dan mereka bisa mengetahui hak dan kewajiban mereka sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad speak up selamat menikmati